Ceritanya hari ini, Babinkan Tipmas diberi tugas oleh komandanya untuk menjaga jalan tol yang hambro dan mengatur lalu lintas agar para pengguna jalan tol tidak terhambat oleh kemacetan. Setelah tiba di lokasi, Babinkan Tipmas pun langsung bersiaga menjaga lalu lintas, karena ini sangat berbahaya bagi para pengguna jalan tol jika arus lalu lintas tidak diatur olehnya. Sarapan belum sampaian, yo belum lah, sarapan gimana orang pagi seperti ini, warung belum pada buka, yo sama aku juga belum sarapan dan tapi mau gimana lagi, ini tugas dari atasan harus dilaksanakan. Satu persatu artis truk mulai bermunculan, mereka semua melewati jalan tol, ini dilakukan agar mereka lebih cepat sampai ketujuan. Karena tak melihat ada polisi di depan, rupuahyu abadi main ngeblom aja. Woy, mundur, 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 mundur. Kalau nggak mau mundur tak tilang nanti, mundur. Siap, pak polisi siap. Karena takut ditilang, truk wahyu abadi pun mundur teratur. Dan truk wahyu abadi, langsung memarkirkan truknya di belakang truk yang lain. Dan dari arah berlawanan, ada truk setiap frame yang melaju kencang, karena dia tidak tahu jika di depannya ada polisi. Karena penasaran, Nobita pun langsung turun dari truk untuk bertanya kepada babin kantip mas, mengapa dia disuruh berhenti. Bang, kenapa kita disuruh berhenti bang? Orang jalannya lurus, nggak ada hambatan. No, lihat no, ada lubang di sebelah kamu. Tolnya brol. Udah, kamu berhenti di situ aja. Kalau kamu mau ngayel tak tilang nanti. Oh, siap kan? Siap, siap, siap. Karena tak mau ditilang, Nobita pun mengikuti instruksi dari pak polisi dan kembali ke truknya. Dari arah belakang ada truk ayam kampus yang mau melintas. Dia pun berjalan pelan, karena dia sudah mendapatkan informasi dari Nobita jika di depan ada polisi. Nobita, Nobita, sini. Ya deh, tunggu. Ada apa tau Nobita? Kok pakai acara disuruh berhenti segala? Itu, tolnya brol. Makanya kita disuruh berhenti. Oh, gitu ya. Untung aku dikasih tahu sama kamu. Kalau enggak, aku udah kena tilang, Nobita. Dan dari arah belakang, ternyata ada Felik bocil. Nobita pun langsung bergegas menyuruh Felik untuk berhenti. Bang, bang, berhenti kan, berhenti. Dan Felik pun langsung berhenti. Yo, mojol, 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 mojol. Ada apa tau Nobita? Kok aku disuruh berhenti? Oh, lihat. Depan ada polisi. Kamu mau ditilang? Yo, aku yang enggak mau ditilang, Nob. Yaudah, kamu nurut aja. Pakir di sini. Dan di atas tol, Bang Jarwo langsung menghampiri Dudung untuk melihat kondisi tol yang hambrol. Ayo, dong, tengok, dong. Ayo, bang. Selamat pagi, Pak Polisi yang ganteng. Boleh kan aku lihat tol yang hambrol itu? Boleh, sana. Sebentar aja sana. Ayo, bang. Kita tengok ke sana. Setelah mendapatkan izin, Dudung dan Bang Jarwo pun langsung melihat kondisi tol yang hambrol. Bang, bang. Video, video, bang. Video, video. Ceritanya pagi ini, Cek Selamat habis bertengkar dengan istrinya. Sehingga Cek Selamat mengendarai truknya begitu ugal-ugalan, tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Dan inilah detik-detik sebelum insiden terjadi dan kebetulan kejadian ini terekam kamera oleh salah seorang warga. Ya Tuhan, bagaimana dengan nasib mereka? Semoga mereka baik-baik saja. Dan jadikanlah kejadian ini sebagai pembelajaran untuk diri kita semua. Ketika sedang bertengkar dengan istri atau pacar, lebih baik berdiam diri di rumah. Jangan berpergian, karena hal ini bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Dan bagaimana nasib Cek Selamat selanjutnya? Tanyakin sama sutradaranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.